Pemirsa di masa pandemi COVID-19, hampir semua kegiatan ekonomi menjadi lesu. Di pasar keranji Bekasi, Jawa Barat, pedagang mengeluhkan penurunan omset yang mencapai 60%. Imbas pandemi COVID-19, para pedagang di pasar keranji mengeluhkan omset penjualan yang menurun, meski pasar masih tampak ramai pengunjung. Penurunan omset penjualan hingga mencapai 60%. Salah satu faktor turunnya omset adalah terbatasnya ketersediaan bahan bantokok. Penjualan turun 60%, penjualannya turun juga 60%. Pemasukannya ya susah, karena barangnya pemasukannya turun. Meski bantokok tak selengkap biasanya, namun sejumlah pembeli masih memilih berpelanja langsung ke pasar daripada berpelanja online. Bedanya, saat pandemi kebanyakan pembeli mengurangi frekuensi pelanja menjadi satu minggu sekali untuk meminimalisir kontak fisik dan sosial di keramaian. Saya belajar ke pasar ini karena lebih enak di pasar ya, kita milih barangnya langsung dan namanya ibu-ibu kita bisa nawar. Kalau pakai online kan kita nggak bisa milih, tiba-tiba barang yang biasa tidak berdua enak ke kanan kita. Kegiatan jual-beli di pasar tetap diizinkan selama masa PSBB. Namun masyarakat hendaknya tetap waspada dan memperhatikan standar pengamanan diri dengan menggunakan masker dan hand sanitizer serta menjaga jarak aman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kevin Pakan, I News melaporkan. Jawa Barat, Kevin Pakan, I News melaporkan.